Kita wajib seputar bagi program tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, pengkajian terus dilakukan. Rapat pembahasan BRT Bandung Raya terus dilakukan bersamaan dengan akselerasi program BRT Bandung Raya. Menurut PJ Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudin, pihaknya memastikan pelaksanaan program BRT Bandung Raya, tapi pihaknya berupaya memastikan bermanfaat bagi masyarakat seluruhnya. Karenanya sosialisasinya pun terus dilakukan. Tetapi, tadi juga saya menyampaikan bahwa setiap program itu kan, apalagi menyangkut hirisannya dengan kebutuhan masyarakat. Yang terdapat juga pasti ada, seperti PKL, seperti Angkot, Perjun Park, dan sebagainya. Nah, ini juga harus betul-betul dihitung, sehingga nanti diminimalisir kerugian terhadap masyarakat yang terdapat. Dan saya juga tadi meminta supaya bagaimana masyarakat bisa beralih dari budaya naik kendaraan sendiri ke budaya naik kendaraan. Itu saja ada hal yang secara psikologis juga harus sampaikan masyarakat, tenang-tenang di masyarakat bahwa dalam pikiran mereka tidak ada boleh lagi pikiran kalau naik bis kota tim dipikirkan adalah macetnya kan gitu, sumpaknya. Nah, ini nggak boleh. Jadi harus betul-betul nyaman, efisien, dan bisa tepat waktu. Ketua DPRD Jawa Barat, Buki Wibawa pun menyambut baik BRT Bandung Raya. Namun, ia meminta agar dampak bagi masyarakat seperti PKL, Supir Angkot, hingga Juruparkir, benar-benar dihitung agar mereka tak merugi. Selain itu, harus dipastikan juga masyarakat merasa nyaman dengan kehadiran BRT tersebut. Hari ini mengundang DPRD, Pak Kedua, dan Pakal Komisi. Jadi, kenapa? Karena kami ingin betul-betul biar ini jalan, dan kami tadi sampaikan Pak Pak Komisi. Kritik, kalau menurut kritik kami, apa yang boleh kami lakukan. Dan juga berbagai hal yang dibahas, seperti misalnya Pak Ketua, 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 yang mengingatkan, Sebetul dihitungnya, agar masyarakat benar-benar menfaatkan adanya BRT ini. Ini juga mengingatkan, ini secara-sara akan bagaimana melindahkan warna dari mobil pemotor dan sebagainya. Dan beberapa khas, dan ini akan kami dapat mencapai. Untuk memastikan BRT Bandung Raya jadi solusi transportasi yang nyaman, murah, dan tepat waktu, BEI menyatakan pihaknya pun berdiskusi dengan antropolog, sosiolog, ekonom, dan pakar komunikasi.